Pembesar premanisme nampaknya menjadi sebuah pekerjaan rumah yang berat bagi penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan negeri, dan juga tindaksaan di Indonesia. Tindakan premanisme yang selalu merugikan masyarakat ini menjadi sorotan publik ketika penegak hukum seperti majelis hakim di pengadilan negeri mempunyai seringan bagi kaum premanisme. Daripada kita, kalau ada tindakan premanisme, maka polis harus turun. Aksi premanisme yang seringkali dilakukan dengan brutal menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Ironisnya, walau kerap merugikan masyarakat, masih ada saja masyarakat yang enggan melaporkan tindakan premanisme. Dengan ini, maka tugas penegak hukum di Indonesia akan semakin berat. Kapolres Jakarta Barat, Kongrespol Fadil Imran menyatakan bahwa saat ini aksi premanisme sudah berkurang dengan tertangkapnya tokoh-tokoh pimpinan kelompok premanisme. Dan yang ada kini di masyarakat adalah kelompok premanisme sosial perkotaan seperti Pak Oga. Bahwa kelompok-kelompok premanisme sosial perkotaan juga itu kadang-kadang berafiliasi kepada kalau dia itu 100, berapa ya? 20 juta, tak? Tidak usah kerja. Pernah menjadi kesalahan yang diantar sebuah.